Melalui PT Global Parkir Nusantara atau PGN sebagai pemenang tender parkir, pemerintah Kota Madiun mulai menerapkan pembayaran jasa parkir non-tunai. Pengguna jasa parkir tinggal scan keuris dari smartphone masing-masing. PT GPN memiliki target untuk tahun pertama 3,2 miliar rupiah dan tahun kedua naik 5%. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan diperlakukannya sistem parkir non-tunai selain memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran juga untuk memantau pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, Kota Madiun mendapatkan catatan dari KPK terkait hal tersebut. Salah satunya itu urusan dari global, tapi yang penting gini. Kenapa ini harus kita semangati semuanya? Global ini lelangnya tinggi, semuanya harus tercih. Jadi, ya saya mohon masyarakat Madiun ikut tertip. Kalau mungkin ada 1,2,3 tertip, itu saja yang tertip. Kalau ada kendala, kendala itu harus kita selesaikan. Bukan kita nyerah dengan kendala. Karena program berdepan itu, kota ini harus tertip semuanya. Jangan sampai tidak tertip, kita mundur. Ya kendala itu kita selesaikan, pelan-pelan. Program itu harus semuanya jalan. Target harus tertentu. Tidak bisa ada kendala langsung mundur, ya biar aku itu. Itu nanti jalan-jalan atau langsung? Langsung, langsung jalan. Langsung jalan. Jalan semua. Kalau nanti tukang parkirnya sudah hidupnya seperti itu, hebat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Harum Kusumawati menambahkan, total 58 ruas jalan dan 370 cukir yang tengah dikelola PT GPN. Harum berharap, target parkir yang sudah diajukan pada waktu melakukan penawaran relang tidak ada hambatan, serta harus mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk pengecekan di lapangan akan dilakukan bersama instansi terkait. Ini belasana kan kerjasama, habis itu dengan pengelola, GPN. Total hanya berapa titik sih? 58 ruas jalan. Kalau cukir jumlah? 370 sekian, sekitar 370. Ini kan masih diregistrasi oleh GPN. Harapannya nanti, tentu saja, target parkir yang sudah diajukan pada waktu yang melakukan penawaran relang kemarin, tidak ada hambatan. Jadi yang sudah masuk itu harus mencapai targetnya. Untuk tahun pertama 3, 2, 40. Kemudian tahun kedua naik 5%. Jadi nanti totalnya 6,642 juta.